Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Jambi. Untuk itu peningkatan sarana dan prasarana dan manajemen harus terus ditingkatkan termasuk penyediaan gedung hemodialisis. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Gubernur Jambi Fahrori Umar saat meresmikan gedung hemodialisis di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir pada Rabu pagi. Terus hadir pelaksana tugas Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi Dr. Iwan Henrawan, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, para dokter se-provinsi Jambi serta para perawat dan pasien Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Pelaksana tugas Gubernur Jambi Fahrori Umar berpesan kepada segenap jajaran direksi. Di samping peningkatan sarana dan prasarana, kualitas dan kuantitas manajemen dan pelayanan juga perlu ditingkatkan. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kata kuncinya sarana dan prasarana. Apabila tidak didukung STM yang berkualitas dan profesional, maka tujuan pelayanan kesehatan tidak akan tercapai. Temui lah orang-orang yang ada itu, walaupun mungkin di Jakarta, di Raspak Menteri, Menteri Kesehatan, dan beliau juga ini kan, jangan cepat penambahan tenaga gitu. Semang memang sekarang ini banyak juga orang yang sudah punya ilmu-ilmu yang tinggi itu. Nah mudah-mudahan, insya Allah, ya tidak bisa banyak sedikit, kan gitu yang penting ada. Sementara itu pelaksana tugas dirut Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mataheri Jambi, Dr. Iwan Hendrawan mengatakan, hadirnya hemodialisis center sebagai bentuk kemajuan yang berarti bagi Rumah Sakit Umum Daerah, dikarenakan hanya terdapat satu-satunya di Provinsi Jambi. Di harinya juga menjelaskan, hemodialisis center digunakan bagi spesialis penyakit dalam, cuci darah, PGA, khusus untuk penyakit ginjal. Untuk progres ke depan, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mataheri juga akan membangun kemosenter dan stroke center. Sekarang kita untuk Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mataheri, kalau untuk Sumatera saja kita sudah lumayan canggih ala-ala kita. Tinggal memang KSDM-SDM-nya, dokternya yang perlu ditambah lagi. Oh, kayak tadi bukan KGH itu, dokter yang 41, Beda Syarab cuma satu. Jadi ini yang perlu harus ditambah, supaya kita bisa naik dari TPB, pasal ke TPB, di pendidikan, bisa kita mengarah ke TPA. Datuk Rakas, Cambi TV